Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan fungisida dengan merek degang Benlog 50WP Benlog ini mempunyai bahan aktif Benomil sebesar 50% Nah fungisida ini dari perusahaan DGW atau Dharma Gunawibawa Nah kalau di daerah saya, fungisida ini seharga Rp90.000 untuk kemasan 250 gram Disini saya akan menjelaskan apa sih spesifikasi fungisida Benlog ini untuk tanaman Dan apa saja cara kerjanya seperti apa dan manfaatnya seperti apa Disini saya akan menjelaskan karena juga disini musim hujan Biasanya kalau musim hujan itu serangan jamur patogen itu sangatlah tinggi Kalau di tanaman cabai seperti jamur fusarium atau jamur pitopthora maupun jamur antraknosa Itu sangatlah tinggi serangannya kalau di musim penghujan Nah disini saya akan menjelaskan dahulu Tentunya fungisida Benomil ini mempunyai sistem cara kerja sistemik yang bersifat protektif dan kuratif Saya akan menjelaskan dahulu sistemiknya Nah untuk kawan-kawan mungkin ada yang belum tahu sistemik itu apa Biasanya kalau sistemik ada juga kontak Nah saya tapi disini hanya menjelaskan sistemik Karena disini fungisidanya fungisida sistemik Nah setahu saya sistemik ini adalah fungisida yang mana kalau kita aplikasikan atau kita gunakan Atau kita semprotkan ke tanaman maka fungisida ini mampu menembus sel jaringan tanaman Dan mampu diserap oleh tanaman serta ke seluruh bagian tanaman Jadi sistemik ini mampu diserap oleh tanaman dan mampu juga menembus sel-sel tanaman yang mana keseluruhannya Jadi dia langsung menembus patogen atau menembus jamur-jamur yang memang merugikan bagi tanaman kita Nah itu yang dikatakan sistemik ya Nah disini tapi sistemik mempunyai sifat protektif dan kuratif Nah kalau protektif sendiri ya itu apabila kita semprotkan Itu hanya mampu melindungi bagian luar tanaman atau mampu melindungi di bagian permukaan tanaman Jadi bisa dikatakan fungisida ini mempunyai dua cara kerja Yaitu dengan cara kerja perlindungan dan pengobatan Nah pengobatan ini dikuratif Kuratif ini dia mampu menembus sel-sel jaringan tanaman dan mampu menghambat patogen-patogen yang memang merugikan tanaman Seperti itu kawan-kawan Fungisida ini mempunyai saya ulangi lagi mempunyai dua cara kerja Pencegahan yang pertama dan yang kedua untuk pengobatan Nah kalau untuk saya pribadi apabila tanaman saya sudah mulai terserang baru saya gunakan Karena mengingat apa? Karena ini adalah fungisida sistemik yang mana mempunyai residu yang tinggi juga resistensi yang tinggi terhadap jamur patogen Resistensi ini adalah kekebalan terhadap jamur sendiri Jadi apabila kita terlalu sering menggunakan fungisida ini dari mulai awal tanam Misalnya kita dalam penyemprotan itu satu minggu satu kali atau empat hari satu kali Maka jamur patogen itu akan cepat sekali resistensi atau mempunyai cepat sekali dengan yang namanya kekebalan Nah kalau bisa kawan-kawan ini digunakan di fase generatif Atau kalau di tanaman cabai itu di fase yang mana tanaman cabai ini dimulai masa pembuahan Dan sampai pemetikan untuk mengendalikan jamur antraknosa atau patek seperti itu Nah kalau untuk dosisnya biasanya saya pribadi menggunakan dalam satu tanki 16 liter Saya gunakan 2 sendok makan Itu untuk pencegahan di fase generatif ya kawan-kawan Nah apabila kita untuk pengobatan dengan fungisida bentuk ini jamur patogen kurang bisa diatas Maka kita bisa mencampur fungisida ini dengan bahan aktif defonokonazole dan asosikrobin Seperti itu ya kawan-kawan Nah agar kawan-kawan tidak penasaran bagaimana bentuk dan warna dari fungisida ini Disini saya akan mencoba mereview dan melihat agar kawan-kawan tidak penasaran Dan serta kelarutannya terhadap air apakah lama atau cepat Oke saya langsung membukanya disini saya akan membuka Kemasannya seperti apa Setelah saya buka ternyata kemasannya seperti ini ya Nah kawan-kawan bisa lihat ini kemasannya Kemasan dalamnya ya Disini saya akan mencoba menggunting bagian atasnya Serta saya sudah menyiapkan setengah gelas air Untuk kita tes Wow Nah kawan-kawan disini bisa lihat fungisida Benlog ini ternyata Warnanya putih ya Berbentuk tepung Kalau kita aplikasikan Kita Harapkan dalam pencampurannya Diutamakan Karena mengingat apa Ini adalah Berbentuk white table powder Bentuknya tepung Oke Nah kawan-kawan bisa lihat ya Fungisida ini Ketika sudah dilarutkan dengan air Maka air tersebut akan berubah Warnanya menjadi putih susu Nah Cukup Video saya sampai disini Apabila kawan-kawan Ada yang kurang paham dengan video singkat saya Harap Tanyakan di kolom komentar Apabila video ini bermanfaat Silahkan di subscribe channelnya Dan di like videonya Sekian Terima kasih Terima kasih